Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa burung saya atau lolohan saya atau burung anakan peyekan yang kemarin saya loloh itu kan sembilan sembilan ekor ya sembilan ekor dan ternyata pas saya loloh itu banyak kendala banyak kendala yang saya hadapi yang banyak kendala yang saya alami ternyata meloloh burung perkutut lokal itu tidak semudah yang kita bayangkan ternyata burung loloh dari sembilan ekor burung perkutut itu ternyata itu yang lolos seleksi alam atau lolos seleksi pas saya loloh itu ternyata sekarang tinggal tiga tinggal tiga jadi yang enamnya yang enamnya itu pertama itu lumpuh karena itu kayak apa ya kayak dingkulen kayak apa ya lemes lah kakinya lemes ternyata lama-kelamaan kelamaan-kelamaan udah saya berbagai ubat berbagai macam ramuan jamu sudah saya berikan tetapi yang tidak terselamatkan dan sekarang tersisa tiga ekor tersisa tiga ekor itu dengan sebesar sebesar sudah besar-besar seperti ini padahal saya melolohnya dari bulu jarum dari bulu jarum sekarang sudah besar seperti ini dan sudah berterbang sendiri jadi untuk meloloh burung perkutut itu tidak lah mudah untuk memberikan burung perkutut yang sehat yang memberikan burung perkutut yang nyaman itu tidak apa ya istilahnya tidak mudah karena melewati fase kalau sering dipegang seperti ini pakai epek-epek seperti ini rata-rata burung perkutut itu dingkulen atau dia kakinya lumpuh dan saya udah saya obati berbagai macam obat yang disarankan oleh teman-teman ternyata juga tidak terselamatkan dan sudah mati istilahnya seperti itu dan juga sebesar seperti ini yang saya rawat dan juga perterbangan kesana-kesini dan ini saya lepas saya lepas satu-satu ini satunya jadi tinggal tiga tinggal tiga burung perkutut yang saya pelihara pas saya meloloh pas bulu jarum atau bulu ngebung itu dulunya itu kan tiga tiga eh sembilan sekarang tinggal tiga tinggal tiga jadi seperti itu dan untuk ukuran-ukuran atau besarnya itu sudah seperti ini dan ini sudah berterbangan jauh udah berterbangan jauh udah kesana-kesini berterbangan jauh untuk mencari makan dia mencari makan itu ternyata itu dia makan-makan batu-batu kerikil kecil kecil yang ada di tanah-tanah entah itu makan apa ya serpihan-serpihan milet yang berjatuhan atau beberapa otak yang berjatuhan dan lain juga kayaknya seperti itu jadi untuk meloloh burung perkutut itu tidaklah mudah karena apa saya dari ke-9 burung perkutut saya yang saya loloh ternyata yang hidup itu cuma tiga dan itu sudah melewati istilahnya proses alam atau istilahnya dari ketentu kedinginan entah itu padahal padahal itu sudah saya melolohnya itu sudah pagi siang sore pagi siang sore bahkan pas waktu saya berpergian lomba atau lomba burung perkutut itu saya bawa takut diboyolali entah itu di itu saya bawa jadi saya bawa ke-99 saya bawa dan sampai lokasi juga saya lolos ternyata yang lolos seleksi alam itu cuma tiga burung tetapi ketiga-tiganya burung ini yang biasanya bertahan itu adalah jantan yang betinya nya itu rata-rata rentan dengan daya tahan tubuhnya itu kurang kuat jadi ketiga-tiganya yang saya pelihara itu jantan jadi seperti itu jadi untuk memelihara burung perkutut atau untuk meloloh burung perkutut itu bisa lah mudah seperti yang kita bayangkan atau jadi untuk para peternak atau atau para pengembreding atau membreding memang sangat luar biasa tetapi untuk menjadikan burung perkutut dewasa kalau untuk rawatannya itu untuk diloloh sendiri entah itu dari tidak diloloh indukannya itu sangatlah luar biasa untuk para peternak-peternak itu sangat luar biasa karena apa dia untuk memberikan lolohan untuk memberikan asupan makanan kepada burung lolohan itu ternyata sangatlah sulit banyak kendala banyak burung itu biasanya tetelo lempoh maaf bahasa jawanya itu kayak dingkulan itu jadi rawan sekali akan kematian jadi untuk burung perkutut untuk para peternak itu kalau dia menjual untuk harga yang agak lumayan tinggi agak lumayan mahal itu standar dengan perawatannya karena apa untuk melolohnya saja sangatlah sulit seperti itu tetapi untuk burung perkutut apalagi untuk perkutut lokal alam kalau diloloh untuk me apa istilahnya pengambilan piyiknya itu dari mulai sejak dini atau dari burung ngebung itu prosesnya butuh lama jadi ini saja usia di tangan saya ada saya saja saja udah satu bulan lebih di tangan saya udah satu bulan lebih itu baru seukuran segini apalagi kalau dari indil-indil apalagi dari eh panen alam itu dari umur sekitar satu bulan eh satu minggu itu sangatlah rawan dengan kematian kalau udah sebesar segini ini saya rawat ini udah satu bulanan tapi saya ngambilnya sekitar dari alam itu dari petaninya itu dari orang yang nyulok itu itu biasanya dia saya tanya umur kurang lebih dua minggu pas dia baru mau dipanen seperti itu jadi titik rentan sekali dengan kematian bisa jadi seperti itu jadi untuk meloloh burung perkutut itu sangatlah sulit tidak semudah yang kita bayangkan jadi banyak kendala seperti itu tapi untuk burung perkutut yang saya rawat itu padahal sudah saya rawat dengan istilahnya pemberian multivitamin pemberian makanan dari pagi sore pagi sore siang malam itu sudah saya rutinkan tetapi memang sulit jadi seperti itu jadi untuk membuat burung perkutut yang mentalnya bandel mentalnya istilahnya apa ya mentalnya kuat mentalnya baja saya akan apa istilahnya ini saya akan mencoba dari lolohan Bagaimana caranya saya bagaimana prosesnya saya akan mencoba membuat burung prestasi dari lolohan itu bagaimana caranya dan ini saya saya baru tahap awal tahap awal saya memberi membuat mencetak burung lolohan jadi menjadi burung juara itu saya tahap awal dari semudah-mudahan berhasil dan eh semoga saja berhasil ya eh mari dicuakkan semoga berhasil bisa menjadi burung perkutut yang juara bisa menjadi burung perkutut yang manggungnya bagus manggungnya semelih manggungnya gairnya itu enak dan lain sebagainya jadi saya prosesnya ini dari lolohan jadi dari kalau dari lolohan itu kalau menjadi burung perkutut yang bagus kalau menjadi burung perkutut yang juara itu rasanya rasanya di hati itu beda dengan kita membeli burung perkutut yang juara karena apa di burung perkutut lokal yang kita loloh itu ada kontak batin ada kita tahu perawatan sehari-hari kita tahu perawatan dari sejak dini dari sejak pilihkan bagaimana perawatannya bagaimana sifatnya bagaimana karakternya kita sudah tahu sejak dini tetapi kalau kita membeli di burung perkutut yang sudah jadi yang sudah dewasa yang sudah prestasi yang sudah juara itu kita memahami karakternya sudah burung perkutut itu pas waktu dewasanya tidak memahami karakternya sejak dini seperti itu jadi lebih puas membuat burung perkutut prestasi dari lolohannya sendiri karena apa itu hasil-hasil cetakannya kita sendiri hasil walaupun itu dari alam tetapi yang memberi makan memberi minuman itu dari kita pas waktu kita meloloh jadi ada kontak batin ada kontak apa ya istilahnya udah sinkron lah sama pemiliknya burung sama pemiliknya sudah sinkron jadi seperti itu jadi untuk membuat burung perkutut yang yang prestasi yang juara itu tidaklah mudah kalau kita mencetak dari sejak dini seperti itu yang kita lihatkan ini yang saya lihatkan ini ini sudah melewati proses alam atau melewati fase-fase banyak rintangan banyak halangan ini sudah pas saya berpergian lomba ini sudah saya bawa sejak dari pilih ikan sejak dari lolohan sudah saya kenalkan ke arena gantangan sudah saya bawa kesana kesini sudah saya bawa ke jadi sejak dini sini udah gemblengannya sudah istilahnya gemblengan militer sudah gemblengan yang sangat kuat jadi setelah saya loloh biasanya saya geber-geberak pakai sabun disangkarnya supaya apa supaya mentalnya itu kuat supaya mentalnya itu besok di kemudian hari pas waktu dewasa dia tidak kagetan dia sudah adaptasi dengan lingkungan dia sudah adaptasi dengan berbagai macam eh apa istilahnya keramaian sudah beradaptasi dengan keramaian lalu lalang kendaraan lalu lalang orang lalu lalang benda-benda di sekitar dan lain sebagainya jadi untuk membuat prestasi dari lolohan itu butuh ini proses yang sangat lama dan ini saya akan mencoba dari lolohan semoga saja nanti di video-video selanjutnya saya akan tampilkan lagi video-video perkembangan burung perkutut saya lolohan yang tadinya 9 tinggal tiga tiga ekor ini nanti ikuti terus video-video saya pas waktu burung perkutut ini berlanjak dewasa kalau sekarang ini saya mengambil sekarang sudah di tangan saya sudah umur satu bulan persis pas saya ngambil itu eh pas tanggal satu tanggal satu istilahnya Juni sekarang sudah tanggal 1 Juli jadi satu bulan lebih di tak el di tempat saya eh satu bulan pasti tempat saya seperti itu jadi di tempat pemilik sebelumnya pas dia panen itu eh dua minggu jadi usianya di usia segini itu baru satu bulan dua minggu jadi satu bulan setengah lah istilahnya seperti itu satu bulan setengah baru usia segini bayangkan saja kalau kita melolohnya dari satu bulan setengah itu tiap hari tiap hari kalau tidak ada waktu rutin tidak ada waktu luang itu tidak mungkin burung perkutut itu hidup semua sedangkan yang saya di tiap hari di pagi siang sore saya lolos terus itu ada aja yang enam mati apalagi yang tidak dirawat sama sekali jadi tidaklah mudah itu merawat burung perkutut lolohan untuk menjadi burung perkutut yang manggung gair bahkan menjadi juara di arena latber atau latihan bersama atau latihan prestasi maupun di lomba regional maupun lomba nasional seperti itu ada demikian ulasan-ulasan dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik terakhir saya ini salam rahayu salam komania salam persahabatan salam silaturahmi salam bendekatungka-dekat salam kekeluargaan salam bint eh dia berkutus lalu salam satu lebih dan terlupa puluh saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati